Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri di Karawang, Jawa Barat. Kini kita bergabung dengan kontributor AINews, Adam Muhammad Fahrudin di Karawang, Jawa Barat. Ya Fahrudin, berapa lama olah TKP berlangsung? Fahrudin? Ya, pemirsa saat ini saya berada sepat di sebuah rumah pangkatan yang dijadikan sebagai lokasi pembunuhan mutilasi terhadap suami kepada istrinya yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Polisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara pada kemarin dan sejumlah barang usia juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan hingga kini juga masih ada di rumah kontrakan ini masih terlihat ada garis polisi dan terlihat sepi. Demikian. Baik. Fahrudin, bagaimana sosok pelaku ini di mata tetangga? Ya, menurut pengakuan sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi pembunuhan, warga memang dikenal sebagai sosok yang jarang bersosialisasi setelah pendiam. Baik. Apa hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan hari ini? Apa saja bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi? Ya, hasil dari olah tempat kejadian perkara, menurut pengakuan polisi, yaitu barang usia berhasil diamankan, yaitu barang usia itu diantaranya ada botol bekas, bensin yang digunakan sebagai pelaku untuk membakar, dan sebuah potongan bambu yang diduga sebagai alat pembakarnya, dan setelah barang-barang usia lainnya. Baik. Fahrudin, keluarga korban sempat menangis ketika memang melihat pelaku menghampiri kontrakannya, begitu. Apa kemudian reaksi bagaimana keluarga melihat olah tempat kejadian perkara tadi? Iya. Olah TKP berlangsung pada kemarin hari, dan sempat juga ada sejumlah keluarga yang mendatangi olah tempat kejadian perkara, dan juga teringat menangis ketika melihat olah tempat kejadian perkara langsung. Demikian. Baik. Kemudian, bagaimana reaksi keluarga terhadap pelaku? Keluarga sendiri, menurut keterangan dari keluarga, tidak menyangka bahwa sosok pelaku ini dikenal sebagai pendiam, namun saya tidak melakukan pembunuhan sadis tersebut. Baik. Motif yang ditemukan oleh polisi adalah memang dugaannya adalah awalnya permintaan dari seorang istri yang memang tidak dipenuhi, begitu meminta mobil untuk suami dan tidak dipenuhi. Apakah memang betul, Fahrudin, motifnya seperti itu? Iya. Menurut keterangan kepolisian, memang motif utamanya adalah ketika korban ini meminta sebuah mobil, namun si pelaku ini tidak mampu untuk memberikan permintanya tersebut. Selain itu juga memang korban memang sering meminta-minta kebanyak kebutuhan, namun si pelaku ini juga tidak mampu memberikannya, namun demikian. Baik. Kemudian, tutupan dari keluarga seperti apa? Untuk saat ini belum ada susutan tersebut dari keterangan dari siap keluarga, namun siap keluarga juga tidak menyangka bahwa korban dibunuh dengan sadis dimutilasi serta dibakar dan dibuang di wilayah Logi dan Karawang. Baik. Bukti lain, motif lain yang memang ditemukan baru oleh polisi karena memang dilihat dari kasusnya korban ini dibakar, kemudian dimutilasi, apakah hanya motif ekonomi dibaliknya? Untuk sementara, motif utamanya adalah memang faktor ekonomi karena diketahui korban berasal dari keluarga yang berada, terus. Halo? Baik. Selain memang perbincangan Anda dengan para tetangga begitu melihat sosok dari pelaku, apakah memang pelaku ini seorang yang tertutup kehidupan rumah tangganya di mata tetangga? Ya. Pasangan suami istri memang berada di menghuni di kontragan ini sejak lima bulan yang lalu dan memang dikenal sebagai sosok yang pendiam, tak jarang berjalan-jalan dan tertutup. Baik. Bukti lain, terima kasih Muhammad Farhudin melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.